Salam Jetra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, isu tentang ahli politik berperlu menyimpan uang rasuah di rumah, sebuah rumah, jumlahnya 5 juta ringgit dan tujuannya untuk membiayai aktiviti politiknya memang membuatkan, membengangkan rakyat dan membuatkan kita jadi bengang dan juga marah. Manakan tidak, duit itu senang-senang pula mereka simpan dalam rumah yang berjumlah 5 juta ringgit. Di luar sini ramai rakyat yang tak mampu makan. Tapi yang mengejutkan kita dalam laporan di Malaysia kini ialah identiti orang tersebut, ahli politik tersebut telahpun dirahsiakan oleh SPRM. Namun, apa yang ditulis di Malaysia kini dikatakan bahwa uang itu untuk membiayai kegiatan politik seorang pemimpin pembangkang. Ha! Kalau betullah maklumat yang disiarkan ataupun menjadi viral ini, maka anda mungkin tahu siapa orangnya yang adalah ahli politik pembangkang, pemimpin pembangkang. Siapa pemimpin pembangkang di Selangor? Dan, menurut maklumat yang tular di Medesusial, didakwa kononnya ahli politik itu pernah memegang jawatan sebelum ini. Ha! Jadi, memang agak mengejutkan kitalah bagaimana seorang ahli politik yang berpengaruh boleh terfikir menyimpan duit rasuah di rumah berjumlah 5 juta ringgit. Saya rasa lah kan, masa di serbu rumah itu, duit mungkin ada di mana-mana. Di kasut ada, di kabinet ada, di lubang tandas ada, di dalam kamar mandi ada, mungkin juga di bilik tidur ada. Banyak baik itu 5 juta ringgit kan? Anda pernah pegang duit berapa banyak 5 juta ringgit? Saya tak pernah. Kepingin jugalah nak lihat dan nak dapat. Tapi, apakah daya? Tuhan tak mahu beri lagi dan belum siap untuk kita terimanya. Lagi pula, kita mahu ianya dapat melalui kerja yang keras dan juga kerja yang halal. Bukan cara seperti ini, makan rasuah, curi duit, sakau duit sana sini. Duit ini sepatutnya untuk membiayai kegiatan pembangunan negara Malaysia. Tetapi, apa yang dibuat? Mereka makan, curi. Dan lebih mengejutkan, ialah berkait dengan... Ianya berkait dengan skandal pasir. Wow! Dua lagi rumah di Serbu. SPRM merampas sekali lagi Rp321,000 tambahan kepada Rp5,000,000. Wow! Saya memang terkejutlah dengan apa yang dilaporkan ini. Bayangkan, SPRM sekali lagi berjaya merampas Rp321,000 tambahan kepada Rp5,000,000. Hahaha! Ini memang luar biasa lah kan? Sudah berjaya dirampas Rp5,000,000. Ada lagi tambahan Rp321,000. Jangan-jangan satu kali bila sudah selesai kes serbuan demi serbuan dibuat, mungkin boleh mencecah Rp10,000,000. Serbuan jaya pencegahan rasuah Malaysia menyerbu dua lagi rumah dan merampas Rp321,000 tambahan kepada Rp5,000,000 dalam mata wang yang dirampas dari kegiatan seorang ahli politik yang... Kita cakap durjana ajalah kan? Ketua pesuruh JSPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan bahawa serbuan terbaru dibuat semalam di kawasan sekitar Lembah Kelang. Kita telah menahan empat orang dan kenyataan daripada lima belas saksi katanya. Mereka yang ditahan termasuk seorang pengarah syarikat, seorang wakil MBI Selangor, seorang bekas pemandu dan bekas pegawai kewangan. Kita percaya ada lebih banyak lagi wang yang dilaburkan di Singapura dan disimpan di dalam bank lain. Kita akan meneruskan siasatan dalam perkara ini katanya lagi. Saudara, wang simpanan Singapura, sebanyak-sebanyak lima juta ringgit yang ditemui, wang Singapura yang ditemui mencetuskan tanda tanya yang besar siapa ahli politik berpengaruh dan kenapa dia melakukan perkara itu. Yang lebih penting lagi ialah bila agak-agaknya SPRM akan tangkap dan dedahkan nama sebenar orang ini. Tapi menariknya, klu-klu sudah mula dikatakan di dalam media. Yang paling penting hari ini, klu-nya di Malaysia kini menyatakan, menulis laporan di Malaysia kini menyatakan bahawa uang itu dikatakan, didakwalah, belum lagi sah, tetapi didakwa digunakan untuk membiayai kegitan politik seorang pemimpin pembangkang. Belum dinafikan, tidak juga diiakan, kita pun tak tahu. Kita tunggu sama-sama esok. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa pemilik uang di rumah pangsa Puri bernilai RM 5 juta yang diderdahkan, yang diserbu oleh SPRM semalam, kini dapat jawaban. SPRM akhirnya buka mulut ikuti terus ulasan kali ini. Skandal pasir, dua lagi lokasi diserbu, ahli politik akan dipanggil. Ahli politik yang dimaksudkan akan dikenali sebagai orang yang paling berpengaruh dalam politik itu. SPRM menyerbu dua lagi lokasi yang digunakan untuk menyimpan uang, susulan siasatan terhadap dakwaan skandal konsesi, perlombongan pasir di Selangor. Ketua Pesuruh JAS PRM Azam Baki mendedahkan wang Singapura berjumlah sebanyak. Singapura dolar RM74,000 dan RM78,000 bernilai kira-kira antara RM74,000 sama dengan RM243,000 dan RM78,000 bersamaan RM256,000 dirampas di dua lokasi berasingan di Lembah Kelang. Selain itu katanya, SPRM juga mendapat maklumat ada uang yang jumlahnya tidak didedahkan, dilaburkan di Singapura. Dan juga mungkin ada dibuat penyimpanan di bank-bank lain yang ini sedang kita siasat, kata Azam Baki. Ahad lalu, SPRM menyerbu sebuah pengsapuri di Kuala Lumpur yang disyaki digunakan sebagai tempat menyimpan uang rasuah dan menyita uang, mata uang Singapura berjumlah RM5,000,000 Malaysia. Uang itu dikatakan untuk membiayai kegiatan politik seorang pemimpin pembangkang. Wow! Jadi, rupa-rupanya sudah disebut di ruangan Malaysia kini, sudah ada klu. Rupa-rupanya, pemilik uang rasuah yang dikatakan mengumpul rasuah itu, ialah seorang pemimpin politik pembangkang. Hahaha! Jadi, siapa orangnya? Anda mungkin sudah mula dapat menekah, dapat memberikan telaan. Siapa pemimpin pembangkang yang dimaksudkan itu? Terdahulu, SPRM menahan bekas pegawai kanan di Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI, ahli perniagaannya rapat dengan seorang pemimpin politik, seorang pemandu serta pegawai syarikat penerima konsesi. Semua mereka berumur empat puluhan. Setahat ini, seramai lima belas orang telah dipanggil memberikan keterangan. Sementara itu, SPRM juga akan memanggil ahli politik yang dikaitkan dengan seorang daripada empat sospek selama ini. Dia akan dipanggil pada satu masa yang difikirkan sesuai oleh pegawai penyiasat saya, kata Azam Baki dalam sidang media di Sabah hari ini. Katanya, seperti lazimnya, SPRM perlu mendapatkan segala bukti-bukti yang kita rasa wajar dan telah disahkan barulah orang yang berkenan akan dipanggil. Ditanya pemberita, dia enggan mendedahkan kedudukan ahli politik itu, sama ada daripada blok kerajaan atau pembangkang. Kata beliau, oh itu soalan cepumas. Saya akan beritahu kami, saya akan beritahu kami atau kamu bila masanya sesuai, katanya. Kes disiasat di bawah, Akta Pencegahan Pengubahan Uang Haram, Pencegahan Pembiayaan Kegerasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dan Akta Pencegahan Rasuah 2009. Saudara, apa komen anda tentang isu kali ini? Adakah anda juga nak tahu siapa orang tersebut? Terdahulu, SPRM telah pun menyerbu sebuah rumah disyaki wang rasuah ahli politik berpengaruh pada 13 Oktober 2024. Manakala, sebelumnya pada 12 Oktober tahun 2024, SPRM juga telah menahan bekas eksekutif MBI Ahli Perniagaan Kes Rasuah Lombong Pasir. Sekian untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Terima kasih.